Gua itu udah tau kalo Ong Mobi tuh mau pamer secret turbo nya ke Ong Fitra Dicun terus karena gua akan bawa sesuatu yang spesial Halo Youtube, selamat datang di channel Daihatsu Sahabatku Halo Ong Mobi, mau nantangin lagi? Ong Fitra, ya kami tidak ingin menantang Terus, mau ngajakin makan? Hmm, tidak juga, kami ingin analisa Sigra Coba bawa Sigranya besok jam 3 sore di tempat yang biasa Hah? Analisa apaan? Bukannya udah punya Sigra? Sudahlah, jangan banyak tanya Besok bawa Sigranya sekalian bawa RaceLogic Hmm, oke 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 Pada kali ini kami ingin tes seberapa jauh bisa mengalahkan Sigra Standar Mencurigakan nih orang Pasti saya mau dikerjain lagi Yes and I selamat menikmati lu tau kan dia mau ngapain gak tau, gue cuman disuruh dateng bawa si Grah nya auto driver karena si Grah yang punya dia udah diturboin oh gitu pasti dia mau mempermalukan lu terus dia udah turbo tenaga nya naik, dia mau ngelawan mobil yang sama yang masih standar mesinnya NA nah makanya gue mau bawa senjata rahasia biar lu gak malu-maluin ntar ada deh ada deh kenapa diparkirnya gitu? nah dia emang gak pernah bisa parkir sliding gagal, parkir juga gagal sekarang taro perekam suaranya juga gagal bentar itu lemak jangan dikasih tau kalau di Hollywood udah gak diperpanjang kontraknya ini ulang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam kami persembahkan Daihatsu Sigrad Turbo wih cakram belakangnya loh kok lebih gede belakang remnya? itu belum selesai masih dalam proses tapi ini juga tapi ini kok juga lebih ceper ya daripada depannya ya? kenapa ceper belakang? oh lupa oh mekanik tegipada ngapain? main ayam, ayaman pak oh menang om gendut eh turun 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 timun tangannya turbo emang ngerepotin orang lain turun turun ini ribet banget ini iya agak ribet ini, ini ini cara mereliability kan turbo anda kalau kayak gini sayang udah bagus-bagus gitu kan mobil bicara pabrik gitu ya nah normal lagi pabrik tuh udah desain mobil bagus-bagus awet ya buat direntalin tuh gak rusak-rusak gitu ya ini malah dirusakin dan turbo udah pasti ngilangin garansi kami tidak perlu garansi itu tidak penting menurut kami turbo itu biasanya kenceng di awal habis itu mulai pelan-pelan pelan-pelan dibenerin 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 bukan begitu makanya dia bawa orang tadi ya itu dia ini reliable ini reliable dan turbo itu membuat lebih fun kami tidak peduli sama garansi-garansian sudah bawa mobil buat lawan kami ya kami minta itu tadi oke bawa si granya autodriver tapi itu normally aspirated dan masih standar pabrik iya kami ingin tahu seberapa jauh selisihnya gak adil lah tetap gak adil nah ngapain disini gue bawa sesuatu yang lebih kencang karena kalau kalian tahu power weight ratio pasti tahu lah ya ini paling kencang diantara mobil-mobil ini gue penasaran juga sih penasaran juga nah bentar ya gue telpon ya eh telpon bisa jalan sendiri mobil itu macam kit gitu ya mungkin atau tes ini ya mobilnya bisa jawab telpon lagi bisa ngomong oke bagus sekali mobilnya ada nah ini macam penghinaan ini power weight ratio nya itu paling bagus dibanding mobil-mobil ini ya kan sayang sekali style tidak termasuk di power weight ratio ini RWD mid engine 2 doors wah ini mobil pickup apa? gue ngangkut barang itu gak bisa kan bawa barang ini bisa bawa barang dan berasal barangnya ayo kita selesaikan aja keluar keluar kami suka turbo jarang-jarang saya mau balapan kalau saya tahu pasti bahwa hasilnya saya kalah tapi selain penasaran sama si geranya om Mobi saya juga penasaran itu senjata rahasianya Rituan itu segimana ampuh sih ngelawan mobil itu ngelawan si si geranya biru itu iya memang aneh sekali pada track pendek si geranya turbo kami terkalahkan oleh mobil pickup itu sebelum kami lanjutkan video ini mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas subscribe channel Daihatsu sahabatku dan Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya ah karena masih sangat penasaran di track yang sangat pendek ini kami ulangi lagi dengan tukeran mobil kita berdua aja ya ini semakin aneh lagi masa karena berat badan kami membuat jadi lebih lambat begitu saya bawa sigra merah saya menang begitu saya bawa sigra biru saya menang mobil daskir mana orang sama-sama otomatik gitu kan iya jadi ada aja masalahnya ya gini duaran terus langsung lemes jadi gini biar fair semuanya saya kasih kesempatan Omobi satu hari buat merebuild lagi apapun masalah disitu nanti dites lagi pakai Reslogic iya boleh karena tadi pada saat shooting awal itu sehat sekali mobilnya lama-lama makin lemes 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 jangan sampai mobil itu almarhum jadi kita kasih kesempatan satu hari buat review dan gini agar videonya continuity nya bagus kita mau pakai baju ini lagi ya jadi gak dicuci dong jadi shot berikut ini belum tentu gak dicuci saya mau pakai baju yang sama dengan bau yang lebih bertambah dibanding bukan bukan ini siapa bilang tidak dicuci dulu kan besok satu hari satu hari satu hari itu 24 jam berarti lusa satu hari 24 jam berarti lusa itu lebih dari 24 jam loh kan gini gini kasih waktu satu hari berarti dikasih waktu 24 jam kan berarti sampai jam segini juga kan gak mungkin suatu jam segini nyuci baju selesai gak ya laundry selesai oke 2 jam 3 jam coba nih kita tanya mekanik mekanik om yonggi sini udah coba tadi ya kita lagi ngebahasin ya makin menurunnya performa si turbo ini iya kenapa apa yang terjadi kalau dibilang turun performanya sih mungkin kurang tepat ya tapi kalau misalnya mobilnya dibawa drag race mungkin karakter si spoolingnya si turbo ini agak kurang sesuai dengan transmisinya stall speed converternya sebenarnya itu gak pas sama tapi awal-awal itu kencang mobilnya ya lompatannya dek rasa gitu kan oke gini 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 abis itu malam-malam ini sekarang ini itu jadi gak enak dibanding siang ada perbedaan rasa itu ada perbedaan rasa ya memang harus diakuin ini kan masih ada problem sama di secondary injectornya ya bisa saja itu lagi masuk ke limb home nya dia makanya lagi belet-beletnya limb home itu apa? limb home itu artinya adalah mobil ini bisa jalan rumahnya untuk ke bengkel terdekat rumah pincang segera dibetulin jadi sebenarnya kalau kita bikin mobil NA dijadiin turbo buku manual tuh buang semua ganti satu lembar aja ada masalah hubungi bengkel terdekat gak salah ada masalah hubungi yang membuat iya kan? ada masalah yang buatnya ditaruh belakang ya ya dibuat taruh belakang makanya yang hubunginya gampang wey gitu aja gak lah ini mungkin masalah yang sementara kita juga lagi cari solusinya lusa kita balik lagi itu tapi buat ini di tes race logic ya beberapa hal yang mau dilakuin itu udah disewa gimana dong? itu gak usah ikut-ikutan oh ya nanti kalah lagi nanti kalah lagi gini ini kan lusa besok bisa tes race logic jadi tolong besok besok pakai baju ini lusa pakai baju ini lagi jadi gak dicuci kan? buat 3 hari baru turut-turut pakai masker ya? ada, masih ada di rumah yang putih polos tapi artinya malam ini gak bisa tidur doang suruh bikin ini nih apa? jangan punya seru sih tolong mendekat kameranya ya ini ada garis kayak ini ngitung kampanye atau gak ya 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 ada, ada beberapa baju tapi ya harus diginiin di titik-titikin ya udahlah demi Om Mobi oke, kita ketemu lagi minggu depan bukan minggu depan kita ketemu lagi besok besok untuk tes, untuk tes pick up tapi kenyataannya kalau di video anda kita ketemu 1-2 detik lagi sekarang? nah, udah siang sekarang udah lusa betul kan? 2 detik sebentar sekali bukan? mana ya weh? ya itu hilang dimakan waktu kita cuma berdua untuk menyelesaikan satu yang pasti penasaran ya, ada sedikit masalah kemarin yang kami sudah perbaiki oh, rusak artinya rusak bukan, bukan tidak ada yang rusak apa-apa yang diperbaiki? tidak ada yang rusak tidak ada yang rusak kami hanya mendowngrade sesuatu downgrade? ya kemarin udah kalah masih mau di downgrade juga ini downgrade bukan berarti menghilangkan performance tapi menambah performance karena yang tadinya velg 17 inch kami mengurangi menjadi 15 inch jadi 15 inch kenapa? performance wise oke jadi mesin sama sama tidak ada masalah hanya ban diturunin dari 17 inch ke 15 inch dan kita coba lagi oke saya perlu downgrade juga gak ya? ya usah itu sudah oke kita coba sebentar, tunggu dulu sebenarnya hari sebelumnya tanpa ganti baju dan mandi Bung Fitra tes semua mobil pertama mobil Daihatsu Grand Max Pickup kita ingin tahu kami ingin tahu hasilnya ini baru di test 0100 kelihatan per jam pasti pelan ya saya sangka bisa ngalahin si Gera Turbo ternyata emang kerasanya kenceng nih mobil iya tapi tapi kenceng kan? ternyata di atasnya itu gak 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 sekenceng si Gera Turbo jadi dia cuma berisiknya aja di dalam yang ngerasa kayaknya kita kenceng 14,0 ini 14,0? ya kalau startnya itu pole sampai spin itu 14,1 tapi yang terbaik 14,0 detik 0 sampai 100 km per jam tapi bawahnya dia kenceng begitu di atas dia gak terlalu kenceng tapi kita seolah-olah kenceng karena suaranya emang dimana-mana gitu di kabinnya wah ternyata tidak kenceng-kenceng amat karena ringan yang mobil pickup ini start awalnya bisa lebih cepat namun 0 ke 100 km per jamnya kurang kemudian dia tes si Gera Turbo kami sangat penasaran oke ada bunyi siulan turbo nya 6.500 kita oper 12,5 detik 0 sampai 100 km per jam wah ternyata dapat 12,5 detik jauh membaik daripada si Gera Standar yang dulu pernah dites Bung Fitra di channel Autodriver yaitu 14,6 detik selisih 2,1 detik membuat kami jadi sangat penasaran kenapa masih seimbang juga dengan si Gera Standar yang terjadi selama 2 hari ini adalah mesin dan urusan keturboan tidak diapa-apakan namun kami melepas velg 17 inch nya dan mengganti dengan velg 15 inch yang lightweight ini velg bisa diangkat pakai 2 jari saja karena si Gera ini otomatik yang konvensional bukan manual maka grip bukan menjadi masalah selalu bisa start tanpa wheelspin namun belajar dari sebelum-sebelumnya pasti masalahnya ada di berat macam berat badan kami oke sekarang saatnya tes segera turbo dengan velg 15 inch lawan si Gera Standar oke ready satu dua dua tiga nah ini baru terasa jauh start bisa langsung melesat ya pasti kalah udah pasti satu pakai turbo satu enggak itu kayak pelari dengan makanan normal sama pelari ngelawan yang pakai steroid bukan steroid itu itu bernafasan yang lebih ya udah pasti kalah udah wajar gini 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 kita coba 0100 nya iya kemarin terakhir 12,5 detik sekarang kita coba itu berapa silahkan oke oke lah lebih lanjut sedikit oke sekarang 0-100 km per jam 11,8 detik membaik 0,7 hanya dengan ganti ban bagaimana oke lebih kencang berapa sebenarnya 12,5 detik sekarang sekarang 11,8 luar biasa itu berarti beda 5 detik 0,7 detik 0,7 detik ya luar biasa bukan ya sebentar ini mobil masih ada garansi enggak kan udah hilang itu konsekuensi modifikasi oke satu garansi hilang garansi hilang konsumsi bensin lebih boros pasti tergantung taki oke kemudian ada berapa lama bikin ini mobil 1 bulan 1 bulan hilang waktu dan ya ya sekarang jadi 11,8 detik oke itu peningkatan signifikan dibandingkan Seagra standar dia bisa bersaing dengan saya pernah ketes Daihatsu Sirion manual ya ini mobil memang tidak sekencang Sirion manual jelas saja itu manual dan Seagra itu lebih besar bisa diduduki 7 orang namun garansinya hilang keluar biaya yang tidak kecil Seagra standar 0k 100mm per jam 14,6 detik Seagra turbo dengan velg ringan 11,8 detik selisih 2,8 detik sebenarnya masih banyak PR mobil ini check engine masih menyala namun ini tinggal di reset check engine ini nyala karena pernah ada fault yang masih tersimpan di database Echu namun rasanya menjadi mobil yang berbeda terasa mobil yang jauh lebih mahal remnya jauh lebih pakem dan respon gasnya instan menjadi tenaga sangat fun to drive handling dan grip nya pun membaik jauh overall mengenai Sigra turbo ya kami sangat puas walaupun masih banyak kekurangan memang projek modifikasi dari suatu mobil merupakan perjalanan yang tiada akhir selalu ada saja yang ingin dikerjakan khususnya masalah yang timbul akibat modifikasi Daihatsu dan Motomobi TV sangat tidak rekomendasi untuk melakukan modifikasi penturboan macam kami ini pada Daihatsu anda memakan waktu lama pekerjaannya sulit dan memakan uang yang tidak sedikit dan yang pasti akan memusnahkan garansi anda ini belum bicara tentang harga jual kembali tapi apabila anda puas seperti kami semua itu priceless kepuasan yang kadang tidak bisa dibeli dengan materi dengan materi subscribe channel daihatsu sahabatku berikut dengan tombol lonceng karena kami melanjutkan video modifikasi di channel daihatsu sahabatku dengan modifikasi yang lebih ekstrim kami akan melakukan modifikasi berat pada daihatsu semia dari mesin hingga suspensi agar bisa drifting jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke semua sosial media anda jangan lupa follow instagram daihatsu sahabatku dan motomobitv terima kasih telah menonton